Tim Sargabungan melanjutkan upaya pencarian terhadap tiga korban hilang yang masih belum ditemukan akibat longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Di hari ke-5 atau Jumat 29 Maret, pencarian difokuskan di dua sektor, yakni sektor 1 di sekitar Warung dan Bumdas, serta sektor 2 yang berada di dataran yang lebih rendah berdekatan dengan persawahan. Menurut KASI Operasi dan Siaga Basarnas Bandung, Supriyono, sektor 1 memerlukan petugas yang lebih banyak, karena diduga korban yang tertimbun lebih banyak dari perkiraan. Di waksin 1, dari target pertama, data asesmen kita memang di sanalah berpotensinya jumlah korban. Karena pada saat terjadinya hujan di pukul 18.00, mulai hujan itu, warga ini pada mengungsi di Bumdes, mengungsi di sana. Nah, enggak tahunya begitu mengungsi di sana malah kena sapuan longsor berikutnya. Supriyono menambahkan pencarian kali ini terkendala oleh material longsoran dan bangunan, serta suplai air untuk kebutuhan pompa air. Pencarian terhadap ketiga korban hilang ini akan terus dilakukan sampai masa tanggap bencana longsor berakhir pada 6 April mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.